Masuk ke rumah kita, terus aku nemuin ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua pecinta sinetron Love Story The Series Dimanapun kalian berada Tentunya jumpa lagi dengan mas Mimin Sarmin nih Yang akan membawakan satu ulasan alur cerita Yang datangnya dari Love Story The Series Yang mana kali ini kita telah disuguhkan Dengan melihat Maudie Yang menginginkan agar dia mengetahui Siapa dalam orang yang telah masuk ke rumah dirinya Dan dia pun saat ini telah mendapatkan CCTV Yang bakalan dibawa ke kantor polisi Untuk penelitian lebih lanjut ya guys Dan mudah-mudahan Orang yang selama ini telah masuk ke rumah Maudie pun akan segera ditemukan Dan kita pun bakalan disuguhkan nih Dengan melihat Arga Dana yang saat ini Sedang berbincang dengan Maudie Karena saat ini Maudie yang sudah lama bekerja di perusahaan Arga Dana Group Dan dia pun saat ini menginginkan agar Supaya Arga Dana bersama Wilantara Tidak akan kembali lagi bersetru ya guys Dan saat ini Dinda telah mengirimkan foto Perkelahian antara Ken Rawilantara Dengan preman yang telah memasang patok di tempat lahan Untuk pembangunan mall tersebut Dan disitu pun terlihat Arga Dana yang begitu sangat bingung Dan Maudie Tidak menginginkan hal ini terjadi ya guys Karena Saat ini Maudie menginginkan agar Kebahagiaan lah Yang akan dia dapat Bersama keluarga Wilantara dan Arga Dana Tetapi Dinda yang tidak terima akan hal ini guys Karena Dinda Hanyalah Menuduh Arga Dana yang telah melakukan hal keji seperti ini Tapi sebelum lanjut lagi Mas Mimindo Akani agar kalian semua disihatkan Dan dimudahkan rejekinya Amin Yarobal Alamin Dan kita pun Baru saja disuguhkan dengan melihat Arga Dana yang begitu sangat murkani terhadap si Dinda Karena Dinda yang Selalu saja menghujat ataupun menjelek-jelekan Arga Dana Karena Arga Dana saat ini belum Bisa untuk berbicara dengan Wilantara Karena dia Belum mempunyai Bukti akan hal ini Dan dia pun Tidak menyuruh orang yang Berada di tanah tersebut Untuk memasang patok Arga Dana Namun Arga Dana yang terlalu emosi Dan dia pun akhirnya mengalami kembali sakit di dadanya ya guys Dan dia pun Sepertinya mengalami serangan jantung kembali Karena dia Begitu sangat emosi nih guys Karena Tingkah laku Dinda lah yang membuat Arga Dana Semakin memburuk Tapi sebelum lanjut lagi Bagi kalian semua yang baru menemukan Ataupun bergabung nih di channel ini Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini Dan kita pun Daripada membicarakan orang yang selalu saja bersetru ya guys Dan kita pun lebih baik membicarakan Ramadhan Panesa nih Yang saat ini sudah mulai dekat kembali ya guys Dan dia pun sepertinya begitu sangat bahagia nih ketika dia bisa Setan bersama dengan Panesa Dan sepertinya Dan sepertinya Ramah menginginkan agar Panesa selalu dekat bersama dengan dirinya ya guys Karena Panesa juga tidak ingin diceraikan oleh si Ramah nih Dan sepertinya Ramah yang begitu sangat bahagia karena dia Saat ini sudah bisa kembali lagi bersama dengan Panesa Walaupun tanpa sepengetahuan Mama Dinda dan Raisa nih Dan mudah-mudahan Cinta mereka pun bakalan bersemi dan akan akur kembali ya guys Dan Kita pun baru saja nih disuguhkan Dengan melihat Ramah Ataupun si Andi Yang tidak ingin dan cemput melihat Panesa Begitu sangat bahagia dengan orang lain Dan sepertinya Si Andi pun tidak ingin dan ingin sekali memiliki secepatnya Panesa dengan seutuhnya ya guys Dan mungkinkah Si Andi pun akan melakukan sesuatu agar Panesa pun bisa untuk mencintai Andi ya guys Tetapi Itu sepertinya tidak mungkin ya guys Karena si Andi sudah Sering menyakiti Panesa Tapi sebelum lanjut lagi Bagi kalian semua untuk selalu mendukung channel ini Agar bisa menjadi channel gede Seperti channelnya para tetangga Dan kita pun baru saja disuguhkan Dengan melihat Raisa yang saat ini memergoki Ramah nih Yang begitu sangat bahagia Bercetan dengan Panesa Dan sepertinya Raisa saat ini telah mengetahui Kalau Ramah sedang Berbicara dengan Panesa ya guys Dan mungkinkah Apakah yang akan terjadi Jikalau Raisa saat ini mengetahui Kalau ternyata Ramah masih berhubungan dengan Panesa Dan kita pun baru saja disuguhkan dengan melihat Kendra Wilantara Yang berbicara terhadap Wilantara Dan sepertinya Wilantara Dan Ken pun membicarakan tentang tanah tersebut Dan Kendra Wilantara menyuruh Wilantara agar Untuk mengkaji ulang ya guys Karena Tanah tersebut saat ini begitu sangat Huruhara ya guys Dan sepertinya Akan memancing emosi Arga Dana dan Wilantara kembali Dan Mari kita doakan Agar Sinetron Love Story The Series Bisa bertengger menjadi rating yang lebih baik lagi ya guys Amin amin Ya robal alamin Dan jangan lupa Mari kita doakan agar Pemain dan kru Sinetron Love Story The Series Diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya nih Dan kita pun Baru saja disuguhkan dengan melihat Arga Dana yang saat ini telah Meeting bareng bersama kliennya Dan Meeting tersebut akan Diberitahukan kepada Wilantara ya guys Agar tidak terjadi kesalahpahaman Antara Wilantara dan Arga Dana Karena yang Arga Dana inginkan Agar persahabatan dan Mereka berdua Agar tetap bisa utuh dan tidak akan ada Perselisih paham kembali Namun hanya itu saja Yang dapat Mas Mimin sampaikan nih Lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya Waktunya Mas Mimin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!